Terima kasih telah menonton Sebelum menyimak videonya, admin sarankan untuk menggunakan headset saat menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan sebuah makanan ringan, sambil menyimak pembahasan di channel ini. Adegan pertama, dimulai dengan memperlihatkan kurama di dalam tubuh Himawari, yang terlihat seperti mengkhawatirkan sesuatu. Meskipun Himawari saat ini ada di rumah sakit, tetapi pikiran kurama berada di luar sana, di mana dia lebih mementingkan untuk mempersiapkan diri. Kurama berbicara di dalam diri Himawari dengan berkata, sepertinya mereka perlahan menurunkan penjagaan, di mana ada beberapa orang yang tidak mengerti dengan situasi saat ini. Nah mungkin yang dimaksud oleh kurama, adalah para tetua desa yang malah lebih mementingkan menangkap Boruto, daripada melihat sisi baik Boruto yang membantu melawan Shinju. Admin pun setuju karena dua tetua ini, terlihat sok jago padahal sejak dulu di anime Naruto, mereka pun hanya seperti NPC saja, tetapi sekarang peran mereka menjadi sentral. Lalu kurama melanjutkan ucapannya dengan berkata, kalau situasi ini tidak cepat berubah, maka desa ini takkan lama lagi merasakan gempuran itu. Aku harus memberitahukan anak ini, bahwa dia harus memanfaatkan waktu tenang ini, dengan fokus mempelajari cakraku ini. Nah dikarenakan Himawari masih begitu gembira di rumah sakit, jiwa Himawari di alam bawah sadarnya, belum bisa berinteraksi dengan luar. Sementara itu Sakura di situ, terlihat semakin penasaran ke mana perginya Sarada, tetapi dia mencoba untuk tenang sambil mengobati Inojin. Shikade di situ bertanya, apakah Anda masih mengkhawatirkan Sarada? Sakura kemudian menjawab, Yah, tidak biasanya dia menghilang seperti ini dan apalagi, cakranya bahkan tak diketahui oleh Ino ataupun lainnya. Shikade berkata lagi, Anda tenang saja karena yang kutau, Sarada pasti melakukan sesuatu yang berguna. Melihat sikapnya, dia tak akan mau melakukan hal-hal yang tidak berguna, dan itu membuatku cukup bangga dengannya. Sakura pun di situ tersenyum, dan merasa legah setelah dapat dihibur oleh mereka di ruangan tersebut. Sementara itu Himawari, kemudian masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dan berbicara dengan Kurama. Dengan ekspresi penasaran Himawari bertanya, Apakah kau memanggilku? Kurama menjawab, Yah, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, dan ini perihal langkah selanjutnya untuk menguasai cakraku. Perlu kau ingat, dahulu ayahmu selalu mencapai perubahan cakra mode, yang berbeda-beda dan meningkatkan levelnya. Apakah kau tak ingin dirimu juga, melakukan hal yang sama seperti ayahmu? Himawari lalu terlihat sedikit ragu, apakah dia bisa seperti itu atau tidak. Kurama kemudian meyakinkannya, jika Himawari dapat mencapai perubahan cakra mode juga, tetapi kau harus tetap berlatih dulu. Aku bisa membuatmu langsung memilikinya, karena ku yakin kau dapat melakukannya. Nah menurut pendapat admin, mode baru Himawari mungkin harus dicapainya dengan bertahap juga. Hanya mode Barion, merupakan mode terkuat terakhir yang menghabiskan seluruh cakra Kyubi, dan resikonya adalah kematian lagi. Tapi mengapa Kurama di tubuh Himawari, bisa mengatakan jika Hima, dapat melampaui pendahulunya termasuk Naruto, dalam hal menguasai cakra mode Kurama. Kira-kira apa dasar dari penilaiannya, apakah Kurama melihat jalur keturunan Himawari, yang berasal dari klan Usumaki dan klan Yuga? Ini menarik karena dengan begitu, kita dapat menyimpulkan kalau Kurama, juga lebih mengetahui kehebatan kedua klan ketika bersatu. Entah seperti apa perubahan mode cakra Kurama Himawari nanti, tetapi itu pasti sesuatu yang lebih kuat dibandingkan milik ayahnya. Admin yakin, Kurama bangkit tidak hanya menjadi peran pendukung saja, namun akan menjadi peran penting kembali seperti sebelumnya. Ramalan anak bermata biru tersebut, mungkin benar mengarah juga ke Himawari, yang nanti akan bersama-sama dengan kakaknya. Lalu sebelum melanjutkan momen mereka Himawari dan Kurama, adegan beralih dulu kepada Boruto di sana. Ketika Boruto hendak bersiap untuk pergi, seketika saja di dalam alam bawah sadarnya, Momoshiki tiba-tiba berhenti menyerang Toneri. Sontak saja, itu membuat Boruto kemudian membatalkan niatnya, dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Momoshiki. Boruto berbicara ke Sarada dengan berkata, Tunggu, kita akan kembali sedikit lagi Sarada. Sarada berkata, Oh iya, aku tak masalah jika masih ada sesuatu yang menggangumu Boruto. Kemudian di alam bawah sadarnya, Boruto berbicara ke Momo dengan berkata, Akhirnya kau berhenti juga untuk melakukan tindak itu. Momoshiki lalu berkata, Aku memberimu kesempatan untuk menjelaskan, tentang sejauh mana kau mengetahui soal mata jogan itu Toneri. Sejak dulu, aku telah mendengar bahwa mata ini berasal dari Otsutsuki Cabang, dan kami mulai penasaran tentang itu. Tapi setelah mengetahui sejarahnya, kami mengambil kesimpulan jika ternyata, mata ini merupakan sebuah bencana bagi pemiliknya sendiri. Makanya ketika bocah ini memilikinya, aku akhirnya menerima untuk kalah darinya, dan masuk ke tubuhnya dengan karma. Karena ku yakin, matanya akan mengambil segalanya dari dirinya, dan sekarang semua itu telah terjadi serta akan selalu terjadi. Toneri pun menjawab, Sebenarnya, aku tidak memiliki hak untuk menjelaskan ini kepada Tuan Momoshiki. Ini adalah sebuah rahasia yang sudah dijaga sejak lama, dan Otsutsuki inti termasuk Anda, termasuk orang yang tak harus mengetahui itu. Jadi aku meminta maaf, karena aku tak akan menjelaskannya kepada Anda. Momo-chan kemudian tambah menjadi emosi, namun Boruto di situ langsung berkata, rupa-rupanya mata ini justru masih menyimpan sebuah rahasia. Aku sendiri sebenarnya merasa terganggu dengan adanya mata, yang justru tak ku ketahui bagaimana bisa muncul pada diriku. Nah menurut pendapat admin, mata jogan Boruto memang sudah sejak dulu ada padanya, dan entah bagaimana caranya bisa ditanamkan oleh Toneri, jika Toneri tahu soal itu. Mungkinkah caranya mirip seperti seorang Madara, yang menaruh mata Rinneganya ke Nagato yang masih baik? Karena sejauh ini, itulah cara paling terkenal dan yang kita tahu, serta bisa saja telah dilakukan oleh Toneri. Admin harap bahwa kemisteriusan tersebut, akan segera dijelaskan oleh Kishimoto nantinya. Setelah percakapan itu, Boruto yang awalnya mengeluarkan Rasengan Superbesar, juga berhenti melakukan itu setelah bertanya tentang yang tadi. Boruto kemudian menyuruh Momo, untuk tidak mengintimidasi siapapun demi kenyamanan bersama, dan Boruto hanya berharap untuk bisa mengetahui, seperti apa sebenarnya sejarah dari mata jogan miliknya. Momo-chan lalu menahan emosinya, dengan cara mengatakan kalau selama ini, banyak Otsutsuki yang mencari keberadaan mata tersebut. Bahkan beberapa dari mereka, sampai saling menuduh dan akhirnya saling menghukum, akibat bangsawan Otsutsuki lebih ingin menguasainya sendiri. Momo-shiki berkata, ketika aku mengetahuinya, aku mulai mencoba menyuruh beberapa orang untuk mencarinya. Terakhir kali, aku menyuruh Kaguya karena mungkin saja, seseorang menanamkannya ke dalam buah chakra. Beberapa buah chakra telah banyak kumakan akan tetapi, tak ada satupun yang menghasilkan mata ini. Sehingga ketika bertemu bocah ini di bumi, dan melihatnya secara langsung, aku tak pernah menyangka itu ada di depanku. Namun, dia memiliki seorang ayah dan seorang uchiha yang kuat, sehingga aku harus mengalah ketika bertarung lawannya. Jadi jika kau ingin membantunya mengembangkan jogan, aku akan mengawasi dan akan melihat prosesnya. Kalau kau menolak, keluarlah dari sini dan aku tak peduli jika anak ini kembali mati. Toneri kemudian terlihat berpikir, apakah dia benar-benar harus menyetujui itu atau tidak, tetapi sampai hari ini Toneri masih sangat menyayangi Boruto. Nah sebelum itu berlanjut, Koji di situ bertanya-tanya apakah Boruto, sedang berbicara dengan Momoshiki di tubuhnya, atau sedang berpikir tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Koji ingin bertanya itu padanya akan tetapi, dia sedang memikirkan suatu hal lain juga, yakni tentang teka-teki para Shinju. Koji yang mengaku ingin mencari tahu apakah Shinju dikendalikan atau tidak, telah berpikir untuk melakukan itu terlebih dahulu. Namun dia mesti menunggu kepastian dulu, bagaimana peran Boruto selanjutnya yang akan kembali ke area desa Konoha, karena chakra mereka akan langsung bisa terdeteksi kembali. Sebelum Boruto berpindah, Koji di situ berbicara dengan berkata, setelah nanti kalian keluar dari markas ini, chakra kalian langsung akan terdeteksi oleh Eida ataupun yang lainnya. Jadi, aku harap kalian harus berhati-hati, terutama Sarada dan Sumire, kalian harus pandai dalam menjelaskan ke mereka, agar Kawaki tak curiga jika kalian tak terpengaruh oleh Zeno Eida. Sementara untuk Boruto, jangan buat sesuatu yang mencolok, dan tunggulah momen tepat atau bicaralah sesuatu pada Shikamaru, melalui apa yang akan dilakukan selanjutnya di sana. Sarada dan Sumire kemudian mengerti, sementara Boruto juga menyetujui yang diucapkan Koji, dan dia bersiap bertindah. Nah Boruto membiarkan terlebih dulu, apa yang terjadi di alam bawah sadarnya sementara dia, langsung mengaktifkan Hiraishin itu. Mereka pun menghilang, dan muncul di dekat area desa Konoha di sana. Nah seketika saja, Eida langsung kembali merasakan chakra Sarada, Sumire, tetapi dia tak merasakan chakra Boruto sama sekali. Alasannya adalah, Boruto tak ingin Eida curiga dulu apakah Sarada dan Sumire, tidak terpengaruh Zeno miliknya. Boruto sebenarnya tahu kalau Eida, melihat apa yang Boruto lakukan akan tetapi, Boruto menjaga privasi Sarada. Boruto sangat cepat kembali ke tempat Koji, dan berencana akan berpindah dari sana, ke Konoha di sektor berbeda. Sarada kemudian langsung didatangi oleh Konoha Maru dan beberapa Anbu, sambil bertanya tentang dari manakah mereka berdua. Sarada lalu menjawab, aku baru kembali dari suatu tempat, dan apakah kalian tak mengetahui itu? Konoha Maru di situ hanya terlihat penasaran, tetapi adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.